Hai assalamualaikum Hai semuanya di video kali ini aku akan membuat mie goreng yang cocok sekali untuk sarapan seperti apa cara membuatnya ikutin terus videonya sampai selesai ya ini dia bahan-bahannya disini ada mie keriting aku pakai dua setengah kemudian sayur aku pakai wortel dan daun oncelang kemudian dua siung bawang putih disini sudah aku siapkan air yang sudah aku didihkan kemudian aku gunakan untuk merebus minyak ya minyak kita rebus sampai mateng karena ini teksturnya agak kenyal maka merebusnya agak sedikit lama ya kalau sudah dirasa mateng dan lembut bisa kita angkat dan ini hasil minyak yang sudah kita tiriskan kemudian selanjutnya untuk bumbunya aku hanya menggunakan bawang putih ini saja ya bawang putihnya aku geprek kemudian aku cincang-cincang ini adalah rahasia bumbu mie yang sedap menurut aku ya Hai simple banget bumbunya tapi rasanya enak dan juga wangi selanjutnya aku siapkan wajan kemudian aku tuangkan sedikit minyak goreng lalu yang pertama aku tumis sayurannya dulu tumis sampai agak layu kalau sudah layu kemudian aku masukkan bawang putihnya ini bawang putihnya aku tumis menggunakan api yang kecil aja ya ditumis sebentar jangan sampai gosong kalau sudah keluar harumnya bisa kita masukkan mie dan ini sudah harum harum banget kemudian aku masukkan mie nya orek-orek sebentar untuk seasoningnya aku menambahkan garam secukupnya aja ya kemudian aku tambahkan setengah sendok teh rohiko sapi kemudian orek-orek lagi campur sampai merata selanjutnya aku tambahkan kecap manis kecap manisnya aku tuangkan di bagian pinggirnya wajan ya agar ada aroma semuki kemudian jangan lupa diicip dulu ya kalau ada yang kurang yang bisa ditambahkan ini sudah pas kemudian siap kita sajikan Alhamdulillahirrobilalamin ini sudah jadi mie gorengnya enak banget aromanya juga sedap banget bubunya simpel tapi enak terima kasih sudah mengikuti video saya sampai selesai semoga bermanfaat dan jangan lupa like komen dan subscribe ya dan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati